Halo pilot, ketemu menin di channel Pilot Nakal FPV Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV I-Flight Protect Di sini ada 2 Waduh, ini malah ngeracun Pilot Nakal Kalau kalian nonton, jangan diterusin Tutup aja Oke, di sini ada I-Flight Protect 25 dan I-Flight Protect 35 25-35 ya Yang 35 kotaknya lebih besar Yang 25 kotaknya lebih kecil Jadi, Protect ini adalah jenis Sinwub Dan ada 2 tipe ya Protect 25, Protect 35 Dan keduanya ini digital bro Oh my god Ini perintah kalau nggak tahu harus bilang apa ini Dan Google-nya harus pakai ini DJI FPV Goggles Jadi kalau digital, wajib pakai ini Om, ada nggak digital Google yang murah? Nggak ada, masih dipegang DJI Ini mahal 10 juta Aduh, hampir 10 juta lah Dan nanti remote-nya pakai si TPS Tenggu Jadi, kedua drone ini belum ada receiver-nya Jadi nanti Pilot Nakal ada tugas buat pasang receiver Pasangnya juga TPS Crossfire Oke, Pilot Nakal mau unboxing dulu yang I-Flight Protect 25 ya Creating Amazing MVP Experience Oke, jadi kotaknya simpel banget, warna putih Dan di sini ada barcode, ya Instagram, Facebook, WeChat Mungkin ini customer service-nya Dan di belakang ini ada spek-nya ya Manufacturnya I-Flight Product name-nya Protect 25 Ini yang HD, bukan analog Jadi kalau analog, kalian bisa pakai BV Google yang biasa ya Tapi kalau sudah ngomongin digital Ya pasti pakai DJI Google Oke, ini version BNF atau Vista Stack system-nya sukses D-WOOP versi 3 Betul-betul nggak begitu mudeng ini Ini kebetulan, aduh Ada Sultan-Sultan sudah pada bermunculan di 2021 Untuk beta-flat version, firmware-nya sudah pakai 424 Ini kerennya sudah dites sama pilot-nya I-Flight Wih, luar biasa Yuk langsung aja, ngobrol aja Apa aja yang didapat dari I-Flight Protect 25 Ini petanggal sisipkan Ini kelihatan ya antenanya Immortal T antena Ini receiver, crossfire Kemudian dapat apa lagi dari I-Flight Ini dapat kabel-kabel Ini petanggal belum paham isinya apa aja Jadi ini petanggal langsung buatkan konten Oh keren, ini Type-C, USB Dapat beberapa BCO, ini micro-USB Pusat Sampai kabel pun dikasih dua ya Dua tipe Type-C sama micro-USB biasa Kemudian ada Ini apa nih 3D Print ya Oh ini tuh taruh di atasnya Ini buat ngikut ini Action Cam Oke, terus dapat Stiker I-Flight Nah ini dapat strap Ini dapat antena Antena ini apa ya Oh ini antena digitalnya ini Oke, ini tulisannya Protek 25HD Aksesoris back Ya, aksesoris dan sebagainya Nanti Protekal Pasang dulu lah receivernya Terus ini dapat kabel-kabel Mantap ya I-Flight itu selalu detail ya Oh iya Sekedar Intermeso Protekal pernah dapat Giveaway dari I-Flight Yaitu Ini I-Flight SIMP 75HD Ini produk dari I-Flight Pro Aduh Tidak kebayang ya Rasanya dapat Giveaway dari I-Flight Ya, ini Protekal simpan sebagai kenangan-kenangan Oke, langsung lihat Produk dari I-Flight Protect 25 Wuh, mantap Ini sebesar telapak tangan Orang dewasa Wih, ini berat loh Bobotnya lumayan Karena ini sudah pakai R-Unit ya R-Unit itu Ya, itu Apa ya bilangnya Mesinnya digital lah Jadi bukan VTX Tapi dia bilangnya R-Unit Oke, ini kelihatan kameranya Oh my God Kameranya Tinggi banget ini dari Ini yang ngetes kayaknya Apa pilotnya I-Flight ini Pilot racer ini ya Oke, jadi ini strapnya Cakep ya I-Flight selalu pakai Strap kulit Ya, untuk konektornya X-T30 Ini selalu ada Label-label ya Dari I-Flight Ini protokal Coba bacain Apaan nih Do ates flight in safe area Ya, jadi ada Pesan-pesan dari I-Flight ya Dan itu memang Sangat penting Buat pilot yang Meminang produk dari I-Flight Wah, ini ada warning lagi Jadi hati-hati Oke, ini bagian bawahnya Dia framenya karbon Ya, terus untuk duct tape-nya Dia Plastik Apakah dia lentur Coba di Oh, kaku Kaku, bro Oke Jadi, ya Protokal belum begitu paham Sama ini Produk ini Karena ini Sultan yang kirim ke pilot nakal Untuk dipasang receiver Jadi protokal Ini diracun Supaya bisa nyobain produk dari I-Flight Protect 35 25 Ini tipe motornya Aduh Kena galang Lighting 1404 ya Untuk cafe-nya Berapa ini 5500 Nah, ini bertanggal kelihatan ya Di kamera kurang kelihatan Bertanggal bacain aja dah Oke, ini I-Flight Protect 25 ya Terus, apalagi yang didapat Spon Oh Ini nanti dipasang disini Bentuknya Daktit Apa? Ini belanya daktit ya Daktit atau prop guard ya Sepertinya prop guard sih Gak tau lah apa Yang penting Ini nanti Sponnya dipasang dulu disini Wih, mantap Jadi ini mesti Masang sendiri Dari E-Flight Gak dipasangin ya Oke, terus yang didapat Apalagi Nah, ini ada Proper Direction Oh, dia pakai prop out ya Jadi prop out itu Artinya Yang sebelah kanan Dia putarnya ke Keluar Yang sebelah kiri Putarnya keluar Kalau prop in Dia putarnya ke dalam Nah, dia prop in Ini Tanda-tanda Artinya dia adalah kepala Oke, ini dikasihin Propeller Direction Dari E-Flight Kemudian Wih, ini Wow Ini penting banget Buat pilot Jadi kalau kalian mau Tahu Wiring Wiring itu skemanya ya Jalur kabel kemana Untuk kamera Terus receiver Dan sebagainya Ini yang bertanggal butuhin Tidak ada di atas ini Kayaknya Wih, semantap Ada TPS ya Jadi Wiringnya kemana Itu jelas banget Dan E-Flight sudah kasih Sedetail-detailnya Jadi buat pilot Untuk mau ngerakit Atau pengen tahu Wiringnya Sudah jelas banget Terus ini Ini apaan nih Oh Instruksi untuk Cadix FBV Vistakit ya Ini untuk air unitnya Oke Sudah gitu aja Ini Untuk protect 25 Siap-siap Masuk yang ke protect 35 Oke Ini kita akan masukin Yang Protect 25 nya Biar di luar aja Ini seabrek Ini Buset dah Oke Protect 25 Sudah Di unboxing Ya Oke Ini taruh di Taruh di ujung Nah Oh iya Ini di bagian bawahnya Keren Ada 3D print nya Kita akan lupa Ini juga 3D print Jadi Aduh detail banget dah Air flight ini Terus di belakang ini Weh mantap Ada LED nya Terus ini Nah ini tuh Immortality antena Buset Sudah disiapin sama air flight Keren ya Jadi waktu peletakal geser Itu kok agak Seret Ternyata ada Itunya Oke Untuk protect 35 Peletakal belum Buka Yang itu protect 25 Dari Sultan A Yang ini Sultan B Jadi peletakal Gabungin sekalian Jadi satu Aduh Buka dong Oh sebentar Petakal ada Penggaris Karena petakal Nanti mau ngukur Diameternya Protect 25 Itu berapa sih Eh buset Nah Oke Petakal udah buka Yuk kita lihat Oke Kita lihat Protect 35 Wih Mantap Protect 35 Ada pelindungnya lagi Ya Ini dapet Selembar Gabus Dan Apa saja yang ini dapet Wah Ini dapet propeller cadangan ya Oh udah dipasang Ini gak dapet ini ya Protect 25 Gak dapet propeller cadangan Yang ini dapet Ini efek nasgul Oke Cakep Nah ini dapet sepon lagi Terus Pasti isinya sama Oh buset Ini malah banyak ini Antenanya dua ini Antena air unitnya ya Terus dapet Strapnya juga dua Ini lebih Plus plus Lebih banyak Kabelnya juga Dapet ada dua macam Terus Nah ini untuk Di action cam ya Buat pasang di drone nya Wih Ini keren Dapet gantungan kunci bro I fret Oke Mantap Terus Dapet kabel-kabel ya Ini kabel untuk Receiver dan sebagainya Terus Oh my god Gede Bosar ini Oke itu seponnya belum dipasang ya Belum dipasang Kaget Gede Ini sama seperti tadi Terus ini dapet Stiker Yang protek 35 Plus plus nya banyak ya Dapet stiker-stiker dari I fret Cakep Oke terus dapet Ya ini Wiring Bukunya Kertasnya Oke mantep Ini lebih banyak lagi nih Protek 35 Oh my god Komplit Oke ini petakal tutup dulu Petakal bandingkan Protek 25 Sama protek 35 Yah Oke lah Petakal Bisa nyobain Produknya I fret Dari sultan-sultan yang baik hati Oke ini adalah Di sebelah kanan adalah I fret protect 25 Dan disini adalah I fret protect 35 Sama-sama digital Nah kalau digital itu kelihatan ya Dia kameranya Warnanya buah bunuh Digital semua Mampus dah Oke ini bedanya Ini lebih berat ini Jadi yang ini support part S Dan yang ini juga support part S Tapi untuk bawa beban Menurut protek Itu lebih maksimal Yang I fret protect 35 Nah untuk propelernya sendiri Ini pakai baut ya Oke kelihatan Nah itu baut M2 Jangan protect 35 Dia pakai lock nut Jadi pakai mur Jadi powernya Powernya I fret protect 35 Itu jauh lebih bertenaga Untuk bawa action cam Menurut protek Tapi nggak tahu Kalau teman-teman ya Ini bagian bawahnya Sama persis Seperti I fret protect 25 Wow Wah sadis Sadis Ini makin hari Makin edan hobinya Oke Wah ini kok sudah kebuka ya Oke ini cuma gelang ya Stiker aja Jadi ini warning dari I fret Oke Pertakal tutup dulu Yuk diukur Jadi kita ngukur wheelbase Jarak sumbu 1 Dengan sumbu yang lain Oke untuk I fret protect 25 Pertakal ambil titik tengah Sampai ujung ini Sebelas tengah senti ya Sebelas tengah sentimeter Nah itu untuk protect 25 Wah ini berat banget Ini Wah beti Untuk protect 35 Wheelbase nya Pertakal ambil titik tengah Sampai ujung sini Ini Ini 15 15 Tengah Ini 11 Tengah Ini 15 Tengah Oke jadi Ini nanti tugasnya Pertakal pasang receiver Di kedua armada ini Sama-sama TBS crossfire Karena Sultanya Maka Remote nya TBS crossfire Dan Pertakal Sandingkan Sama si Bolot Nah Bolot sudah Kinclong Bersinar ya Karena prop nya warna hijau Jadi protakal bandingkan I-flat protect 35 Sama Si bolot Oke untuk sumbunya Hampir sama sih Oh iya sama persis Berarti tiga Ini nih Si protect 35 Wih buset Tapi kalau dari Finishing Sudah kelihatan ya Lebih Cakep Untuk desainnya Si I-flat Sedangkan Sinwub Jenis reptile cloud ini Dia Bulat ya Ductate nya Tapi kalau I-flat Wih Lebih Estetikanya Lebih Wah Pokoknya Brilliant dah Brilliant itu apa ya Yah keren dah Pokoknya Pertakal gak habis pikir Sama I-flat ini ya Karena Pertakal sudah Sempat dapet giveaway ya Si I-flat Sinbi Dari I-flat Dan memang Produk I-flat itu Jenderung Rapi Dan detail Oke ini putaran motornya Halus Gak ada Ini ya Gak ada geret-geretnya Apa ya bilangnya Kalau ini ada geret-geretnya Nah ini ada patah-patahnya dia Oke Dan pesan dari I-flat Sebelum colokin baterai Sebaiknya dipasang dulu Antena Yang ada di VTG ini Supaya Tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Oke Jadi Untuk produk digital Kalian mesti tahu Google nya mesti pakai DJI Dan untuk remote nya Sultan Pilihnya TPS Tingo Cakep Oke Pilih nakal pasang dulu Receiver nya Dan Pilih nakal mau nyobain Terbangin Drone Dengan FPV digital Yang pasti pakai Ini bro Bentar Pilih nakal kasih lihat Biar pada ngiler Oke Sebentar nih Minggir dulu Pilih nakal kasih lihat Google yang dipinjemin Ke pilot nakal Ini cakep ini Sudah di Custom antenanya Mau lihat Sekilas aja Loh Gwanteng Udah Isinya cuma gitu aja Oke Ini sama sultanya Sudah diganti Strap nya Dari effect juga Dan Antenanya juga Sudah diganti Dari effect Wish Cakep ya Ini Mahal Banget Nanti kalau kalian Pakai ini Rasanya seperti Lihat biskup Pening banget Ya Bukan seperti analog Analog kan masih Pixel nya masih Apa ya Pecah-pecah Tapi kalau sudah pakai ini Luar biasa Kalian serasa nonton Bener-bener di biskup Sadis Oke deh Bentar akal pasang dulu Receiver nya Dan bentar akal nanti Copain Terbang Atau nanti di episode Berikutnya aja Karena terlalu lama Jadi bentar akal Unboxing aja Produk-produk Dari iFlight Untuk FPV digital Oh iya Bentar akal selipin ini Si iFlight Sinbi Oke Thank you buat yang nonton videonya Belotakal Jangan lupa kasih Like Dan jangan lupa Klik subscribe Eh jangan subscribe Nanti malah keracun Susah Belotakal Banyak dikirimin Dron-dron seperti ini Oke Sampai jumpa di video berikutnya Yang pasti di channel Belotakal AFPV Belotakal pamit Thank you Saya Fly And Ciao Sampai jumpa di video